Kerajaan Inderapura tahun 1500-1792 Inderapura dikenal juga sebagai Ujung Pagaruyung. Melemahnya kekuasaan Pagaruyung selama abad ke-15, beberapa daerah pada kawasan pesisir Minangkabau lainnya, seperti Inderagiri, Jambi, dan Inderapura dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Namun perkembangan Inderapura baru benar-benar dimulai saat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Arus perdagangan yang tadinya melalui Selat Malaka sebagian besar beralih ke pantai barat Sumatera dan Selat Sunda. Perkembangan dan ekspansi Inderapura terutama ditunjam oleh lada. Kapan tepatnya Inderapura mencapai status negeri merdeka tak diketahui dengan pasti. Namun diperkirakan, ini bertepatan dengan mulai maraknya perdagangan lada di wilayah tersebut. Pada pertengahan abad ke-16 didorong usaha penanaman lada batas selatan Inderapura mencapai Silebar sekarang di Provinsi Bengkulu. Pada masa ini Inderapura menjalin persahabatan dengan Banten dan Aceh, putra Raja Alam atau yang dipertuan Pagaruyun. Secara etimologi Inderapura berasal dari bahasa Sanskrita dan dapat bermakna Kota Raja. Inderapura pada awalnya ialah kawasan rantau dari Minangkabau, merupakan kawasan pesisir di pantai barat Pulau Sumatera. Sebagai kawasan rantau, Inderapura dipimpin oleh wakil yang ditunjuk dari Pagaruyun dan bergelar Raja kemudian juga bergelar Sultan. Raja Inderapura diidentifikasikan sebagai putra Raja Alam atau yang dipertuan Pagaruyun. Pusat Wilayah Kekuasaan Inderapura pada akhir abad ke-17 pusat wilayah Inderapura mencakup lembah sungai Rhaji dan Batang Inderapura terdiri atas 20 koto. Masing-masing koto diperintah oleh seorang menteri yang berfungsi seperti penghulu di wilayah Minangkabau lainnya. Sementara pada daerah anak sungai yang mencakup lembah Manjuto dan Erdikit disebut sebagai negeri 14 koto dan muko-muko 5 koto, sistem pemerintahannya tak jauh berbeda. Untuk kawasan utara, disebut dengan Bandar Sapuluh Bandar 10 yang dipimpin oleh Raja Nanampek, empat orang yang bergelar Raja Rhaji, Raja Bumopasang, Raja Kambang, Raja Palangai. Kawasan ini merupakan semacam konfederasi dari 10 daerah atau negari, negeri, yang juga masing-masing dipimpin oleh 10 orang penghulu. Pada kawasan bagian selatan, di mana sistem pemerintahan yang terdiri dari desa-desa berada di bawah wewenang proatin, kepala yang bertanggung jawab menyelesaikan senketa di muara sungai. Proatin ini pada awalnya berjumlah 59 orang, proatin nan kurang 160. Para menteri dan proatin ini tunduk pada kekuasaan Raja atau Sultan. Kejayaan Ujung Pagaruyung, saat Kesultanan Aceh melakukan ekspansi sampai wilayah Pariaman. Inderapura menghentikan ekspansi tersebut dengan menjalin persahabatan dengan Aceh melalui ikatan perkawinan antara Raja Dewi, Putri Sultan Munawar Syah dari Inderapura, dengan Sultan Firman Syah, Saudara Raja Aceh saat itu, Sultan Aliri Ayat Syah 1568-1575. Lewat hubungan perkawinan ini dan kekuatan ekonominya Inderapura mendapat pengaruh besar di kota Raja, Banda Aceh, Bahkan para hulu balang dari Inderapura disebut-sebut berkomplot dalam pembunuhan Putra Sultan Aliri Ayat Syah, sehingga melancarkan jalan buat suami Raja Dewi naik tahta dengan nama Sultan Sri Alam pada 1576. Walau kekuasaannya hanya berlangsung selama tiga tahun sebelum tersingkir dari tahtanya karena pertentangan dengan para ulama di Aceh. Namun pengaruh Inderapura terus bertahan di Kesultanan Aceh, dari 1586-1588 salah seorang yang masih berkaitan dengan Raja Dewi, memerintah dengan gelar Sultan Aliri Ayat Syah II atau Sultan Buyong, sebelum akhirnya terbunuh oleh intrik ulama Aceh. Kerajaan Inderapura merupakan sebuah kerajaan yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sekarang, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, dan Jambi, secara resmi kerajaan ini pernah menjadi bawahan fazal kerajaan Pagaruyung. Walau pada prakteknya kerajaan ini berdiri sendiri serta bebas mengatur urusan dalam dan luar negerinya. Kerajaan ini pada masa jayanya meliputi wilayah Pantai Barat Sumatera mulai dari Padang di Utara sampai Sungai Purai di Selatan. Produk terpenting Inderapura ialah lada, dan juga emas. Raja-Raja Inderapura 1. 1550 Sultan Munawarsya, Raja Mamulia 2. 1580 Raja Dewi 3. 1616 Raja Hitam 4. 1624 Raja Besar 5. 1625 Raja Putih 6. 1633 Sultan Muzaffar Shah, Raja Malfar Shah 7. 1660 Sultan Muhammad Shah 8. 1691 Sultan Mansur Shah 9. 1696 Raja Pesisir 10. 1760 Raja Pesisir II 11. 1790 Raja Pesisir III Dominasi VOC diawali ketika Sultan Muhammad Shah meminta bantuan Belanda. Pada penghujung abad ke-17 para perawatin masih berfungsi sebagai kepala wilayah. Namun tugas-tugas menteri mulai bergeser seiring dengan proses terlepasnya Inderapura menjadi kerajaan terpisah dari Pagaruyung. Menteri 20 koto di Inderapura bertindak sebagai penasihat kerajaan. Menteri 14 koto bertugas mengatur rumah tangga istana, sedangkan Menteri 5 koto bertanggung jawab atas pertahanan. Walau pada tahun 1691 kawasan anak sungai di bawah Raja Adil, melepaskan diri dari Inderapura dan menjadi kerajaan sendiri, yang pada awalnya didukung oleh Inggris. Namun tak lama berselang ia mangkat dan digantikan oleh anaknya yang bergelar Sultan Gulemat 1691-1716. Sultan Gulemat tak berhasil menjadikan kawasan itu stabil dan kemudian juga kehilangan dukungan dari para menteri yang ada pada kawasan tersebut. Di bawah Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Seraya memerangi negeri-negeri penghasil lada di semenanjung Malaya, dan juga berusaha memperkuat cengkramannya atas monopoli lada dari pantai barat Sumatera. Kendali ketat para wakil Aceh, disebut sebagai panglima, ditiku dan pariaman atas penjualan lada mengancam perdagangan Inderapura lewat pelabuhan di utara. Karena itu Inderapura mulai mengembangkan bandarnya di selatan, Silebar, yang biasanya digunakan untuk mengekspor lada lewat Banten. Inderapura juga berusaha mengelak dari membayar cukai pada para panglima Aceh. Ini memancing kemarahan penguasa Aceh yang mengirim armadanya pada 1633 untuk menghukum Inderapura. Raja Putih yang memerintah Inderapura saat itu dihukum mati beserta beberapa bangsawan lainnya, dan banyak orang ditawan dan dibawa ke kota Raja. Aceh menempatkan panglimanya di Inderapura dan Raja Malfarsyah diangkat menjadi Raja menggantikan Raja Putih. Di bawah pengganti Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani Kendali Aceh melemah. Pada masa pemerintahan Ratu Tajul Alam pengaruh Aceh di Inderapura mulai digantikan Belanda VOC. Dominasi VOC diawali ketika Sultan Muhammad Syah meminta bantuan Belanda memadamkan pemberontakan di Inderapura pada tahun 1662. Pemberontakan ini dipicu oleh tuntutan Raja Adil yang merasa mempunyai hak atas tahta Inderapura berdasarkan sistem matrilinial. Akibatnya Sultan Inderapura terpaksa melarikan diri beserta ayah dan kerabatnya. Kemudian Sultan Mansur Syah dikirim ke Batavia menandatangani perjanjian yang disepakati tahun 1663 dan memberikan VOC hak monopoli pembelian lada dan hak pengerjaan tambang emas. Pada Oktober tahun 1663 pemerintahan Inderapura kembali pulih dan Sultan Inderapura mengakui Raja Adil sebagai wakilnya yang berkedudukan di Manjuto. Pada masa Sultan Muhammad Syah, Inderapura dikunjungi oleh para pelaut Bugis yang dipimpin oleh Daeng Marupa yang kemudian menikah dengan saudara perempuan Sultan Muhammad Syah, kemudian melahirkan Daeng Mabela yang bergelar Sultan Seyan. Berdasarkan catatan Inggris, Daeng Mabela pada tahun 1688 menjadi komandan pasukan Bugis untuk EIC. Sultan Muhammad Syah digantikan oleh anaknya Sultan Mansur Syah, 1691-1696 pada masa pemerintahannya bibit ketidakpuasan rakyatnya atas penerapan cukai yang tinggi serta dominasi monopoli dagang VOC kembali muncul. Namun pada tahun 1696 Sultan Mansur Syah meninggal dunia dan digantikan oleh Raja Pesisir, yang baru berusia enam tahun dan pemerintahannya berada di bawah perwalian neneknya. Puncak perlawanan rakyat Inderapura menyebabkan hancurnya pos VOC di Pulau Cingkuak. Sebagai reaksi terhadap serbuan itu, tanggal 6 Juni tahun 1701 VOC membalas dengan mengirim pasukan dan berhasil mengendalikan Inderapura. Inderapura akhirnya benar-benar runtuh pada 1792 ketika Garnisum VOC di Air Haji menyerbu Inderapura karena pertengkaran komandannya dengan Sultan Inderapura. Kemudian Sultan Inderapura mengungsi ke Bengkulu dan meninggal di sana 1824. Terima kasih telah menonton!